Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama sahabat sams channel Sahabat belajar kita semuanya Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian tengah semester Atau sumatif tengah semester 1 Pada mata pelajaran Baca tulis Al-Quran Kelas 5 Tingkat sekolah dasar atau madrasah Ibtidaya Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya Sehingga prestasi kalian semakin meningkat Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya Agar video ini semakin bermanfaat Baik langsung saja kita mulai dari soal yang pertama Kaedah pengertian hukum bacaan idhar syafawi adalah A. Melafalkan huruf idhar dari mahrudnya tanpa dengung atau jelas B. Melafalkan huruf idhar dari mahrudnya dengan menyamarkan C. Melafalkan huruf idhar dari mahrudnya dengan mendengung D. Melafalkan huruf idhar dari mahrudnya dengan membalikkan bunyi huruf Ya, anak-anak semuanya Kata kuncinya adalah bacaan idhar syafawi Ini adalah bacaan mim sukun bertemu huruf idhar syafawi Yang mana arti dari idhar itu artinya membaca dengan jelas Tanpa dengung Oleh karena itu Jawaban yang benar adalah A. Anak-anak semuanya Jadi bacaan idhar itu dibaca dengan jelas Tanpa dengung Baik berikutnya anak-anak kita ke soal nomor 2 Pengertian dari bacaan ifa Yang tepat terdapat pada pernyataan A. Memasukkan huruf setelah nun sukun tanpa dengung B. Melafalkan huruf yang sifatnya Antara idhar dan idhom disertai dengung C. Melafalkan huruf-huruf dari mahrudnya tanpa dengung D. Memasukkan huruf sukun ke dalam huruf di depannya Disertai dengung atau bertasjid Ya, anak-anak semuanya Arti dari bacaan ifa Ifa itu artinya samar anak-anak Berarti antara dengung Dengan tidak dengung Disini yang Kita lihat Antara idhar Antara Dan idhom Nah, ini Maka sangat jelas Anak-anak semuanya Jawabannya adalah B, anak-anak Karena bacaan ifa sendiri itu artinya samar Yaitu bacaan huruf yang sifatnya Antara idhar dan idhom Yang disertai dengan Dengung Baik, berikutnya anak semuanya Kita ke soal nomor 3 Pengertian Langsung kita ke sini ya Pengertian dari safawi yang tepat terdapat pada nomor A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 Ya, anak semuanya Yang dinamakan dengan safawi Itu artinya mahros yang berada diantara Pertemuan dua bibir Oleh karena itu kita lihat disini Satu mahrosnya huruf pada lidaran gigi Berarti ini salah Kemudian mahrosnya huruf pada dua gigi Salah Kemudian mahros huruf di tenggorokan Salah Berarti yang empat mahrosnya huruf dari pertemuan Dua bibir lah Ini yang dinamakan dengan syafawi Oleh karena itu jelas sekali jawabannya adalah yang ada empat ini Apa? D Jadi jawabannya adalah D Berikutnya soal nomor 4 Apabila huruf hija'iya bertemu dengan mimsukun Hukum bacaannya ada yang dibaca idhar syafawi Adapun huruf-hurufnya banyak sekali Yaitu berjumlah atau sejumlah A, 20, B, 22, C, 24, D, 26 Ya, anak-anak semuanya Untuk bacaan idhar syafawi itu Setiap ada mimsukun bertemu huruf hija'iya Selain mim dan bak Oleh karena itu kita lihat huruf hija'iya itu ada 28 dikurangi 2 Dikurangi mim dan bak Maka sejumlah 26 Jadi jawabannya adalah D Untuk soal nomor 5 Bismillahirrahmanirrahim Adalah mimsukun yang bertemu huruf hija'iya selain mim dan bak Kita lihat disini Disini ada mimsukun bertemu mim Berarti ini bukan Kemudian disini tidak ada mimsukun berarti jelas bukan Kemudian disini Ingkuntum mimsukun bertemu sod Seperti apa yang saya sampaikan Jika ada mimsukun bertemu huruf hija'iya Selain mim dan bak itu merupakan bacaan dari idhar syafawi Kemudian disini tidak ada mimsukun yang D ini Jadi jelas sekali jawabannya adalah C, ada mimsukun bertemu sod Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 6 Ya soal nomor 6 Oke Petikan ayat yang harus dibaca idhar syafawi Adalah A alaihim mu'soda B fabashiruhum bi'adha bin alim C lakum tinukum D ya raunahum mislaihim Ya anak-anak semuanya Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa bacaan idhar syafawi Itu jika mana kala Ada mimsukun bertemu huruf hija'iya Selain mim dan bak Kita lihat disini Disini mimsukun bertemu mim Berarti ini bukan Karena Selain mim dan bak Disini B fabashiruhum bi'adha bin alim Ini mimsukun bertemu berarti ini juga bukan Kemudian Lakum tinukum Ini mimsukun bertemu dal Dal ini berarti selain huruf mim dan bak Berarti ini merupakan bacaan idhar syafawi Sehingga jawabannya adalah C Ada pun untuk D ini Ya raunahum mislaihim Mimsukun bertemu mim itu idham mislaihim Sohir atau idham mim Jadi jelas sekali jawabannya adalah C Anak-anak semuanya Baik berikutnya kita scroll ke atas Untuk soal nomor 7 Ya soal nomor 7 Perhatikan ayat di bawah ini Waliuhillalakum ba'ntulladhi khurima'alaikum Wajatukum bi'ayatim mirrabikum Batakum wahawati'un Pernyataan yang sesuai dengan ayat di atas adalah A. Terdapat hukum bacaan iffak syafawi 1 B. Terdapat hukum bacaan iffak syafawi 2 Idhar syafawi 2 C. Terdapat hukum bacaan iffak syafawi 3 Idhar syafawi 3 D. Terdapat hukum bacaan idhar syafawi Ya anak-anak semuanya Kita lihat disini Nah yang ada Mimsukun Waliuhillalakum Mimsukun bertemu Ba' berarti ini Iffak syafawi Iffak syafawi ini Ba'ntulladhi khurima'alaikum Mimsukun bertemu Wow berarti idhar syafawi Idhar syafawi Berarti Iffak syafawi nya 1 Idhar syafawi nya sementara 1 Wajik tukum biayah La'ini Mimsukun bertemu Ba' berarti ini Iffak syafawi lagi Kemudian Mirrobikum fatta ku La'ini Mimsukun bertemu Ba' Mimsukun bertemu selain huruf Mim dan Ba' Merupakan bacaan idhar syafawi Oleh karena itu sangat jelas sekali Disini ada Iffak syafawi Sebanyak 2 Dan idhar syafawi Ada 2 Sehingga jawabannya adalah B Anak-anak semuanya Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 8 Apila Mimsukun bertemu dengan huruf Nun Maka hukum bacaannya adalah A. Idhom mislain sohir B. Iffak syafawi C. Idhar syafawi D. Idhom bihuna Ya anak-anak semuanya Seperti apa yang saya sampaikan Bahwa jika ada Mimsukun bertemu Huruf selain Mim dan Ba' Maka dibaca idhar syafawi Jadi jelas sekali jawabannya adalah C. Anak-anak semua Baik berikutnya Anak-anak semua Kita scroll ke atas Untuk soal nomor 9 Kita hapus dulu Terdapat hukum bacaan Idhar syafawi Dengan alasan Kita lihat disini Mimsukun bertemu Ain Kalau A. Mimsukun bertemu Bak Salah B. Mimsukun bertemu Shin Salah C. Mimsukun bertemu Ain Dan D. Mimsukun bertemu H Oleh karena itu Jawaban jelas sekali adalah C. Anak-anak ya Ada Mimsukun bertemu Ain Baik berikutnya anak-anak semuanya Kita ke soal nomor 10 Perhatikan tabel di bawah ini Ingkuntum mu'minina Fima kuntum fihitah talifun Ayak murukum bilkuf Tumma ja'akum rasul Para tabel di atas Terdapat pasangan ayat Hukum bacaannya yang tepat Pada nomor A. 1 dan 3 B. 3 dan 4 C. 1 dan 4 Dan D. 2 dan 4 Baik anak-anak semuanya Kita lihat disini Mimsukun bertemu Mimsukun bertemu Mimsukun Dibaca itu Om mislen sohir Berarti ini benar Fima kuntum fihi Disini Mimsukun bertemu Fak Ini sebenarnya harus idhar safawi Sedangkan disini idhar mutlak Berarti ini salah Baik berikutnya Ayak murukum bilkufri Disini ada Mimsukun bertemu Bak Ada pun Bak itu termasuk Huruf dari Ihfak safawi Sehingga jelas sekali Ini adalah Benar anak-anak semuanya Kemudian Tumma ja'akum rasul Disini Mimsukun bertemu Ini adalah bacaan idhar safawi Dan disini adalah idham bilahuna Berarti ini salah Jelas sekali Jawaban yang benar adalah Satu dan Tiga Yaitu A Anak-anak semua Baik berikutnya Anak semuanya Kita ke soal nomor Sebelas Oke nomor sebelas dulu Wajik tukum di ayah Di antara contoh Hukum bacaan A Idhomis Selain soher B Ihfak safawi C Idhar safawi D Idhom bihunna Ya anak-anak semuanya Disini ada Mimsukun bertemu Huruf Ba Dan huruf Ba ini termasuk Bacaan dari Atau Huruf dari Ihfak safawi Jadi jelas sekali Jawabannya adalah B Anak-anak semua Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal nomor Dua belas Ya Cara membaca Idhar safawi Adalah dengan melafatkan Huruf A Yang sifatnya Antara Idhar Dan Idhom disertai Dengung Kemudian B Idhar dari Mahrutnya Tanpa Dengung Kemudian Bawanya C Sukun Kedalam huruf Yang berharokat Jadi satu huruf Yang bertasjid Kemudian D Dengan memasukkan Dan berdengung Ya Anak-anak semuanya Seperti apa ya Saya sampaikan Tadi Bahwa bacaan Idhar itu Bacaannya harus Jelas Tanpa Dengung Oleh karena itu Disini Yang benar adalah B Anak-anak Bacaan Idhar Dari Maksudnya Tanpa Dengung Baik berikutnya Anak-anak semuanya Kita ke soal Nomor 13 14 Dan 15 13 dulu ya Memasukkan huruf Yang sukun Kedalam huruf Yang berharokat Sehingga menjadi Satu huruf Yang bertasjid Termasuk Cara membaca A Idhom Yuselain Sohir B Iva Safawi C Idhar Safawi D Idhom D Lahunah Anak-anak semuanya Untuk Bacaan Disini Kata kuncinya Adalah Memasukkan huruf yang sukun Kedalam huruf yang berharokat Sehingga menjadi Satu huruf yang Bertasjid Nah berarti ini Hurufnya Sama Yaitu Jelas sekali Mem sukun Bertemu huruf Mem Nah oleh karena itu Disini bacanya adalah Idhom Miselain Sohir Karena seperti yang kita tahu Jika ada Mem sukun Bertemu huruf Mem Itu merupakan Bacaan dari Idhom Miselain Sohir Atau Idhom Mimi Kemudian Soal nomor 14 Anak-anak semuanya Wa malahum Min Nasirin Terdapat Huruf Idhom Miselain Sohir Yaitu Huruf Abak B Wahu C Nun D Mim Ya jadi Anak-anak semuanya Untuk bacaan Ini Ada Mim Sukan Bertemu huruf Mim Itu merupakan Bacaan dari Idhom Miselain Sohir Sehingga Jelas sekali Jawabannya adalah Di Anak-anak semuanya Baik berikutnya Kita ke soal Nomor 15 Anak-anak Ya Perhatikan Tabel Di bawah ini Disini Ada Bacaan Ya Contoh bacaan Kemudian Soalnya Pada tabel di atas Contoh hukum bacaan Ifak Safawi Terdapat Pada nomor Ya disini Kita lihat disini Mim Sukun Ada bertemu Rubak Ini Ifak Safawi Disini Mim Sukun Bertemu Ain Itu Selain Sohir Jadi Ini Bukan Jawaban Anak-anak Kemudian Wakot Kana Farikum Minuhum Yastama'una Kalam Allah Disini Ada Mim Sukun Bertemu Ya Itu Merupakan Contoh Dari Bacaan Idhar Safawi Anak-anak Semuanya Kemudian Untuk Yang Empat Fa'alla Wabayna Kulubikum Fa'asbah Tum Bini Omati Ihwana Ahwana Nah disini Ada Mim Sukun Bertemu Huruf Bak Dan ini Merupakan Bacaan Idhar Safawi Jadi Jelas Sekali Yang merupakan Bacaan Idhar Safawi Adalah Mim Sukun Bertemu Bak Yaitu Pada Nomor Satu Kemudian Nomor Empat Oleh karena itu Jawaban yang benar Adalah yang C Anak-anak Semuanya Baik Anak-anak Semuanya Demikian Tadi Latihan Soal Dan Pembahasan Untuk Mata Pelajaran Baca Tulis Al-Quran Kelas 5 Tingkat Sekolah Dasar Atau Matrasa Ibtidak Ya Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Bagi Kalian Yang Baru Menemukan Channel Ini Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Serta Bisa Kalian Bagikan Kepada Teman Teman Kalian Semuanya Agar Video ini Semakin Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Pembahasan Soal Berikutnya Akhirul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax